Belajar Bahasa Arab Lebih Mudah Bersama Aisyah Aku Bisa Bahasa Arab Mengawali Pembelajaran Kita Pada Malam Hari Ini Sedikit Kita Menukil Faidah Di Antara Faidah-Faidah Yang Disebutkan Oleh Para Ulama-Ulama Kita Para Ulama-Ulama Kita Mengatakan Bahwasannya Ilmu Lebih Baik Daripada Harta Harta Ada Banyak Orang-Orang Yang Mengejarnya Begitu Juga Ilmu Syara'i Ada Sebagian Orang Yang Mengejarnya Namun Mana Yang Lebih Baik Di Antara Keduanya Ilmu Syara'i Atau Kaharta Para Ulama Membahas Masalah Ini Dan Mereka Menyebutkan Bahwasannya Ilmu Syara'i Tentu Lebih Baik Daripada Harta-Harta Dunia Di Antara Sebab-sebabnya Adalah Yang Pertama Ilmu Menjaga Seseorang Sedangkan Harta Kitalah Yang Menjaganya Maka Orang Yang Memiliki Harta Dia Memiliki Beban Untuk Menjaga Hartanya Sedangkan Orang Yang Memiliki Ilmu Dia Mendapatkan Keutamaan Dengan Terjaganya Dia Dari Fitnah-Fitnah Kejelekan-Kejelekan Baik Di Dunia Ataupun Di Akhirat Kemudian Para Ulama Juga Mengatakan Ilmu Bertambah Terus Dengan Diamalkan Sedangkan Harta Berkurang Setiap Kali Di Diinfakkan Setiap Kali Dikeluarkan Maka Berkuranglah Harta Sementara Ilmu Suatu Hal Yang Ma'ruf Diketahui Bahwasanya Ilmu Ini Semakin Kita Mengamalkan Ilmu Tersebut Maka Akan Semakin Bertambah Ilmu Yang Ada Pada Seseorang Kemudian Di Antara Keutamaan Ilmu Atas Harta Juga Adalah Bahwasanya Ilmu Ini Menjadikan Orang Yang Memilikinya Menjadi Orang Yang Ditaati Semasa Hidupnya Karena Sebab Ilmu Tersebut Dan Disebut Dengan Kebaikan Setelah Kematian Orang Yang Berilmu Tersebut Dan Hal Ini Tidak Didapati Oleh Orang-orang Yang Memiliki Harta Begitu Juga Apa Yang Dihasilkan Oleh Seseorang Berupa Harta-Harta Dia Akan Hilang Bersama Kemusnahannya Sebagaimana Kita Ketahui Kita Dan Begitu Juga Dunia Ini Fana Pasti Akan Musnah Dan Begitu Juga Dengan Harta Ada Pun Orang Yang Memiliki Ilmu Maka Ilmunya Tersebut Akan Menjadi Amalan Bagi Orang Yang Memilikinya Baik Ketika Dia Masih Hidup Dan Bahkan Ketika Dia Telah Telah Wafat Karena Orang-Orang Yang Berilmu Setelah Wafatnya Maka Sifat-Sifat Telah Dan Yang Ada Padanya Karena Sebab Ilmu Akan Tetap Hidup Pada Hati-Hati Manusia Ilmu-Ilmunya Yang Telah Diajarkan Kepada Orang Lain Akan Mengalir Pahalanya Kepadanya Selama Orang-Orang Mengamalkannya Semoga Yang Sedikit Ini Dapat Kita Ambil Faedahnya Menambah Kecintaan Kita Terhadap Ilmu Syara'i Dibandingkan Apapun Dari Dunia Yang Fana Ini Baik Ikhwani Wa Akhwati Fillahirrahmanirrahim Wa Rahim Alkumullah Pembelajaran Kita Pada Kitab Durusul Lugah Al-Arabiyyah Ligwayrin Natiqi Nabiha Pada Jilid Yang Kedua Pada Pertemuan Yang Lalu Kita Sudah Sampai Di Latihan Ketiga Kita Masih Berada Di Pelajaran Yang Kesebelas Kita Sudah Mengambil Latihan Ketiga Belas Di Pertemuan Yang Lalu Kita Sekarang Berlanjut Ke Latihan Ke Empat Belas Di Halaman Delapan Puluh Dua Di Perintah Di Sana Perhatikanlah Contoh Contoh Al-Am Misal Thumma Ajib Anil As'ilah Musta'amilan Amma Kemudian Jawablah Pertanyaan Pertanyaan Dengan Menggunakan Amma 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 Ini adalah Huruf Yang Menunjukkan Perincian Terhadap Dua Hal Atau Lebih Amma Ini adalah Huruf Yang Memberikan Faedah Perincian Terhadap Dua Hal Atau Lebih Biasanya Dalam Bahasa Indonesia Kita bisa Artikan Adapun Amma Dan Amma Ini Biasa Berpasangan Dengan Fa Adapun Ini Ini Dan Ini Maka Ini Ini Dan Ini Amma Kaza Wa Kaza Amma Titik 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 Fa Titik 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 Dan Seterusnya Digunakan Untuk Merinci Kita bisa Lihat disini Contohnya Yang pertama Contoh yang pertama Disana disebutkan Aina Taskununa Dimanakah Kalian Tinggal Kemudian Disana Jawabannya Ikhwati Yaskununa Fimah Haji Il Jami'ati Amma Ana Fa As Kunu Ma Kori Bin Li Saudara Saudara Saya Mereka Tinggal Di Asrama Kampus Adapun Saya Amma Ana Adapun Saya Fa As Kunu Ma Kori Bin Li Maka Saya Tinggal Bersama Saudara Atau Kerabat Yang Saya Miliki Yani Kerabat Seorang Kerabat Saya Kemudian Kita Lihat Contoh Yang Berikutnya Ata'ariful Inkiliziyata Wal Faransiyata Jayyidan Ya Hamidu Apakah Engkau Mengetahui Bahasa Inggris Dan Bahasa Perancis Dengan Baik Wahai Hamid Kemudian Jawabannya Ammal Inkiliziyatu Fa A'rifu Hajayyidan Adapun Bahasa Inggris Maka Saya Mengetahuinya Dengan Baik Wa Ammal Firansiyatu Fadarustuha Qobla Sanawatin Walakin Ninasituhal Ana Adapun Bahasa Perancis Maka Saya Telah Mempelajarinya Bertahun Tahun Lalu Akan Tetapi Saya Melupakannya Sekarang Akan Tetapi Saya Telah Melupakan Bahasa Perancis Itu Sekarang Kemudian Contoh Berikutnya Bikam Hadhal Kitabu Wahadihil Majalatu Berapa Seharga Beberapa Buku Ini Dan Majalah Ini Ammal Kitabu Fahua Bi Asyaratir Yalatin Adapun Buku Tersebut Maka Dia Seharga Sepuluh Rial Wa Ammal Majalatu Fahia Bi Thalathatir Yalatin Adapun Majalah Tersebut Maka Dia Seharga Tiga Rial Ini Contoh-contoh Penggunaan Untuk Amma Yang Dia Kita Katakan Berpasangan Dengan Fa Amma Adapun Fa Maka Kita Mengatakan Amma Ini adalah Huruf Yang Digunakan Untuk Merinci Merinci Dua Hal Ataupun Lebih Ataupun Lebih Sebagai Menantik Tadi Kita Contohkan Langsung Saja Kita Coba Berikan Kesempatan Kepada Para Pendengar Untuk Coba Menjawab Latihan Ke Empat Belas Taib Tafadul Akh Iqbal Namus Iqbal Al-Islam Kita Masuk Sesi Interaktif Kami Informasikan Kembali Silahkan Bagi Antum Yang Ingin Ikut Memacau Latihan Di Sesi Kali Ini Dapat Menelepon 022 86 86 26 37 Atau Bagi Antum Para Peserta Zoom Silahkan Untuk Mengangkat Tangan Terlebih Dahulu Baik Untuk Yang Pertama Kami Berikan Kesempatan Untuk Peserta Zoom Terlebih Dahulu Silahkan Aba Abdurrahman Ahlan Assalam Aba Abdurrahman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aba Abdurrahman Kita Berlanjut Sekarang Di Latihan 14 Dan Di Nomor Yang Pertama Coba Dibaca Dahulu Kemudian Dijawab Dijawab Apa Yang Kosong Di Sana Dengan Mempergunakan Amma Amma Dan Fa Sebagai Pasangannya Taip Tafadol Bismillah Al-awwal Aynal Mustashfa Wa Aynal Maktubul Baridi Wa Aynal Maktubul Baridi 6 Aynal Mustashfa Wa Aynal Maktubul Baridi Di Mana Apa maknanya ini Rumah sakit Dan Dimana Kantor Pos Taip Ahsan Al-jawab Amal Mustashfa Fa Amma Fa Amma Ma Fa Amma Fa Amma Zakal Masjida Zakal Masjidi 6 Eh 6 Masjidi Ada Itu ya Astad Ada Amma Ya Dia Mengikuti Dia Majul Kenapa Mahal Iropnya Zaka Karena setelah Amma Dia Dalam Keadaan Jar Di sana Setelah Amma Adalah Zaka Tapi Zaka Di sini Kita Mengatakan Dia Mabni Dia tetap Dalam Keadaannya Yang berubah Adalah Mal Al-masjid Karena dia Nanti Badal Mengikuti Mahal Irop Dari Zaka Karena itu Dia dalam Keadaan Kasroh Amma Zaka Masjidi Coba Dibatang Amal Mustashfa Fa Amma Mazakal Masjidi Wa Amma Maktabul Baridi Pokoribun Minasuki Artinya Ada Penrumah Sakit Maka Di depan Masjid Masjid Itu Masjid Itu Tayyip Dan Ada pun Kantor Pos Maka Ia Di Dekat Pasar Tayyip Tayyip Ahsan Nah Baik Cukup InsyaAllah Aba Abdurrahman Bagus Sekali Jazakallah Khairan Atas Partisipasinya Wa Barakallahu Fik Wa Jazakallah Khairan Wa Barakallahu Fikun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa 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 Ba Baik Kepada Ibu Eti Di Saca Wahla Nassalam Baik Ibu Eti Kita Sekarang Masih Berada Di latihan 14 Kita Lanjut Ke Nomor Yang Kedua Disana Coba 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 dibaca Kemudian Dijawab Dan Diartikan Tafal Doli Bismillah Adapun Hamid Dia kuliah Di Fakultas Perdagangan Wa Amma Usmanu Usmanu Wa Amma Usmana Faya Derusu Usmanu Naam Usmanu Naam Ya Wa Amma Usmanu Faya Derusu Di Kuliah Titibbi Adapun Usman Di kuliah Di fakultas Kedokteran Baik Jawabannya Tadi Amma Hamidun Faya Derusu Fikul Yatid Tijawrati Wa Amma Usmanu Faya Derusu Fikul Yatid Tibbi Adapun Hamid Maka dia Belajar Di Fakultas Perdagangan Dan Adapun Usman Maka dia Belajar Di Fakultas Kedokteran Baik Naam Bagus Sekali Ibu Eti Cukup Jazakillah Khairan Wabarak Allah Fik Wa Iyakum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Naam Syukran Jazakillah Khairan Wabarak Allah Fik Pada Ibu Eti Yang telah Ikut berpartisipasi Selanjutnya Kami buka Kesempatan Untuk Antum Kembali Silahkan dapat Menghubungi 022 86 86 26 37 Untuk Peserta Zoom Silahkan Mengangkat Tangan Terlebih dahulu Tapi selanjutnya Kami berikan Kesempatan Untuk Peserta Zoom Kembali Silahkan Ada Ummah Zalfa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Ummah Zalfa Kita masih berada Di latihan 14 Kita berlanjut Ke nomor berikutnya Yang ketiga Coba dibaca Dijawab Dan Coba diartikan Tafal Doli Bismillah Asalis Aina Zahaba Abuka Wa Ahuka Ama Abi Fa'ilal Mustawso Wa Ama Ahi Fa'ilal Sayidali Yati Adapun Ayah saya Pergi Ke Klinik Dan Adapun Saudara Saya Pergi Ke Apotik Kalau kita berikan Fiilnya Jadi bagaimana Ama Abi Zahaba Gitu Sadeh Ayu Nah Kita coba berikan Fiilnya Dia agar lebih Jelas disana Fadzahaba Nah Maka bagaimana Jawabannya Ummah Zalfa Ama Abi Fadzahaba Ilal Mustawso Gitu Sadeh Nah Tayyib Ahsan Kemudian Wa Ama Ahi Fadzahaba Ilas Soydali Yati Tayyib Nah Maknanya Artinya Ada pun Ayah Saya Dia Pergi Ke Klinik Dan Ada pun Saudara Saya Dia Pergi Ke Alkotik Tayyib Nah Ahsan Aina Zahaba Abu Kawa Akhuka Kemana Bapakmu Dan Saudara Laki-lakimu Pergi Amma Abi Fadzahaba Ilal Mustawsofi Ada pun Bapak Saya Maka Dia pergi Ke Klinik Kita Lihat Di sini Domirnya Berubah Yang tadinya Dengan Domir Kaf Abuka Karena ini Yang bertanya Dan Yang menjawab Tentunya Dia menjawab Dia menjawab Dengan Domir Mutakallim Ya Kemudian Ada pun Saudara Laki-laki Saya Maka Dia Pergi Apatik Apatik Taib Ahsan Bagus sekali Ummah Zalfa Cukup Jazakillah Khairan Wabarak Allah Fik Baik Nam Syukran Jazakillah Khairan Wabarak Allah Fik Kepada Ummah Zalfa Yang telah Ikut bergabung Selanjutnya Silahkan Kami buka Kesempatan Kembali Bagi Antum Yang ingin Berpartisipasi Dapat Menghubungi 022 868 626 37 Untuk Peserta Zoom Silahkan Mengangkat Tangan Terlebih dahulu Taib Kita Lanjut Dulu Ikbal Baik Kita Belanjut Sekarang Ke Latihan 15 Disana Ta'ammalil Amfilat Al-Atiata Perhatikanlah Contoh Contoh Berikut Ini Taib Disini Kita Coba Baca Bersama Saja Bagi Para Pendengar Yang Mengikuti Pelajaran Ini Bisa Membaca Setelah Anak Dan Bagi Para Peserta Yang Mengikuti Lewat Aplikasi Zoom Bisa Membuka Mikrofon Untuk Bisa Memperdengarkan Suaranya Istami'u Wa'a'idu Dengarkan Dan Ulangi Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Nah, disini kita lihat ada dua kolom. Kolom sebelah kanan, kita mulai dari nomor yang pertama disana. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Dan disana ada kalimat maksudnya, maknanya seperti ini. Ja'a ahadu ikhwati telah datang salah seorang dari saudara-saudara saya. Tapi disini yang hendak ingin ditekankan adalah kita mempergunakan akhi ketika kita ingin menjadikan ma'rifah saudara laki-laki. Ya, ma'rifah artinya dia mengacu kepada sesuatu yang spesifik, tertentu, sudah diketahui. Ja'a ahi min makkata, maknanya telah datang saudara laki-laki saya tersebut dari makkah. Sudah diketahui saudara laki-lakinya yang mana. Kita memakai ahi, ya, ahun ditambahkan domir, ya, mutakalim. Sementara kalau kita ingin menjadikan si saudara laki-laki ini menjadi nakiroh. Nakiroh, ya ini tidak spesifik. Ya, nah dia saudara laki-laki saya, tapi... Masih umum, nah dia mengabarkannya dengan nakiroh. Bisa jadi ini, bisa jadi ini saudara laki-lakinya. Karena itu tadi kita artikan, telah datang seorang saudara laki-laki saya dari makkah. Tapi seorang ini tidak, apa, belum diketahui bersama-sama dengan orang yang diajak bicara. Ini maksudnya nakiroh, ya. Iya, dia saudara laki-laki, tapi masih umum. Belum diketahui, yang dimaksud adalah si fulan ataukah si fulan ataukah yang lain. Di antara saudara-saudara laki-lakinya. Karena itu di sana kita lihat, ja, ahadu ikhwati, maknanya. Telah datang salah seorang dari saudara-saudara laki-laki saya. Artinya ini kita ingin membedakan si roh, ingin membedakan struktur kalimat. Kalau kita ingin mempergunakan bentuk ma'arifah, maka kita mendatangkan akhi. Sudah diketahui saudara laki-lakinya di sini. Sedangkan kalau kita ingin menjadikannya nakiroh, belum spesifik, maka kita memakai ahun li. Seperti itu. Kita tambahkan lam, harful lam sebelum, ya mutakalim. Dan ahun di sana datang dalam keadaan nakiroh. Ahun li, seorang saudara laki-laki saya. Masih belum spesifik. Nah, salah seorang dari saudara laki-laki saya. Tapi belum diketahui siapa. Kemudian kita lihat di kalimat yang kedua. Zahabtu li ziaroti sadiqi. Saya pergi untuk mengunjungi kawan saya tersebut. Sudah diketahui. Sudah diketahui oleh yang berbicara ataupun yang mendengar siapa kawannya ini. Ini sadiqi. Kemudian kalau kita ingin menjadikan sadiq kawannya ini nakiroh. Seorang kawan tapi belum diketahui oleh orang yang kedua. Atau bisa jadi belum diketahui juga oleh orang yang pertama. Bisa jadi. Maka kita mempergunakan struktur kalimat. Zahabtu li ziaroti sadiqin li. Zahabtu li ziaroti sadiqin li. Saya pergi. Saya pergi. Saya telah pergi untuk mengunjungi seorang kawan saya. Seorang kawan saya. Ini seorang dari kawan-kawan saya. Jadi, al-mutakalim orang yang berbicara menjadikannya nakiroh. Belum spesifik. Sehingga jelas belum diketahui oleh orang yang kedua. Ini maksudnya. Nah, kita lihat di sana tidak kita katakan sadiqi, tapi kita katakan sadiqin li. Sadiqin li. Saya telah pergi untuk mengunjungi seorang kawan saya. Belum spesifik. Belum diketahui oleh orang yang kedua. Kemudian, contoh yang ketiga. Askunu ma'a qoribi. Saya tinggal bersama kerabat saya tersebut. Sudah diketahui. Dia di sini, qorib kerabatnya dalam keadaan ma'rifah. Spesifik. Diketahui oleh orang pertama dan orang kedua. Kemudian, kalau kita ingin menjadikannya nakiroh, tidak spesifik. Kita mengatakan, Askunu ma'a qoribi. Saya tinggal bersama seorang kerabat saya. Seorang kerabat saya. Jadi, dia datang dengan si roh nakiroh. Yang tidak spesifik. Belum diketahui siapa maksudnya kerabatnya ini. Tapi dia kerabatnya orang yang berbicara. Karena itu di sana, di dalam kurung kita mengatakan ma'a ahadi akoribai. Ini salah seorang dari kerabat-kerabat saya. Umum. Belum spesifik. Di sini kita ingin memperbandingkan dua kalimat ini di setiap nomornya. Yang satu ma'rifah. Yang satu nakiroh. Yang satu spesifik. Sudah diketahui bersama. Kemudian, di kalimat yang kedua, dalam keadaan nakiroh. Masih umum. Belum spesifik. Kita berlanjut sekarang ke Al-Kalimatul Jadidah. Kosa kata-kosa kata yang baru. Kita coba baca bersama. Kosa kata-kosa kata yang baru. Sebelum kita artikan. Para pendengar yang mendengar pelajaran ini bisa mengikuti setelah Ana. Dan yang mengikuti lewat aplikasi Zoom. Bisa membuka mikrofonnya untuk memperdengarkan suaranya. Istami'u wa'a'idu. Dengarkan dan ulangi. Dharosayadrusu. Dharosayadrusu. Sakana yaskunu. Sakana yaskunu. Syakaroyashkuru. Syakaroyashkuru. Nazalayanzilu. Nazalayanzilu. Bahatha yabhathu. Bahatha yabhathu. So'idah yas'adu. So'idah yas'adu. Arafa ya'arifu. Arafa ya'arifu. Mata yamutu. Mata yamutu. Nasitu. Nasitu. Qoribun akriba'u. Qoribun akriba'u. Qoribun akriba'u. Unwanun anawinu. Unwanun anawinu. Bitaqatun. Bitokatun. Mahattatun. 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 Saubun thiyabun. Risalatun Rasailu Halakun Halakuna Mustawasafun Saydaliyyatun Saydaliyyatun Aruzzun 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 Qadimun Qadimun Khaylun Khuyulun Khaylun Khuyulun Baik disana kita lihat Dharusa Yadrusu Ini fiil madi dan fiil mudare Artinya belajar Dharusa Yadrusu Yadrusu Muhammadun Al-Arabiyyata Misalkan Muhammad mempelajari bahasa Arab Sakana yaskunu Tinggal Yaskunu Aliun Fi Mahja'il jami'ah Ali tinggal di asrama Kampus Syakaro Yashkuru Ini Artinya Bersyukur Ya Ini artinya Bersyukur Syakarollaha Dia bersyukur Kepada Allah Nazala yanzilu Artinya Turun Nazala Yanzilu Bahasa Yabahasu Artinya Mencari Kalau dia berpasangan dengan An Artinya mencari Bahasa Bahasa Zaidun An Qalamihi Zaid Mencari Penanya Ya Kalau dia berpasangan dengan An Kalau dia berpasangan dengan Fi Maka maknanya Membahas Yabahasu Muhammadun Fi Hadihil Masalah Misalkan Muhammad Sedang membahas Masalah Ini Gitu ya So'idaya Su'adu Artinya Naik Ya So'idal Jabala Dia naik Dia telah naik Gunung So'idah Alal Jabali Dia telah naik Gunung Arofaya Arifu Mengetahui Mata Yamutu Artinya Wafat Mata Fulanun Fulanun telah Wafat Nasi itu Artinya Saya lupa Saya telah Lupa Qoribun Aqriba Ini Kerabat Ya Qoribun Jama'nya Aqribau Kerabat Unwanun Anawinu Ini maknanya Bisa judul Bisa juga maknanya Alamat Ya Alamat Seseorang Ma'un Wanuka Maksudnya adalah Dimana Alamatmu Bitokotun Bitokotun Artinya Kartu Bitokoh Misalkan Bitokotul Jamiah Kartu Kampus Maksudnya Semacam Kartu Mahasiswa Misalkan Bitokotul Tolib Misalkan Kartu Siswa Mahattotun Mahattotun Ini Stasiun Mahattoh Jama'nya Mahattotun Fawbun Fiabun Baju Pakaian Risalatun Rosail Artinya Surat Risalah Rosail Jama'nya Surat Hallakun Tukang Cukur Jama'nya Halakuna Para Tukang Cukur Mustaw Sofun Artinya Klinik Soydaliyatun Artinya Apotik Aruzun Artinya Nasi Qadimun Artinya Yang Akan Datang Al-Liqa Al-Qadim Misalkan Pertemuan Yang Yang Akan Datang Atau Al-Mustawal Qadim Semester Yang Akan Datang Khoylun Artinya Kuda Jama'nya Khuyulun Kuda Taib Kita Telah Menyelesaikan Pelajaran Yang Kesebelas Walhamdulillah Kita Sekarang Coba Masuk Kepada Pelajaran Yang Kedua Belas Adarsu Thaniya Asyaro Pelajaran Yang Kedua Belas Kita Dapati Disini Ada Percakapan Dalam Sebuah Keluarga Kita Coba Langsung Baca Bersama Sama Kita Coba Langsung Baca Bersama Sama Bagi Yang Mengikuti Lewat Aplikasi Zoom Bisa Membuka Mikrofon Untuk Memperdengarkan Suaranya Dan Tentunya Pendengar Lainnya Yang Mendengar Lewat Media Media Lainnya Juga Bisa Mengikuti Setelah Anak Untuk Melatih Lisan Kita Mengucapkan Kosa Kata Kosa Kata Dalam Bahasa Arab Ini Istami'u Wa A'idu Dengarkan Dan Ulangi Adarsu Thaniya Asyaro Taip Mada Taf'alina Ya Ummah Ahmada Mada Taf'alina Ya Ummah Ahmada Abhathu Ani Dawa Ladi Akhudtuhu Minal Mustashfah Amsi Abahatuh Amsi Abahatuh Ani Dawa Ladi Akhudtuhu Minal Mustashfah Amsi Abahatuh Ani Dawa Alhamdulillah Kaifahalukal yawma? Laallakal yawma ahsanu Afwan Laallakil yawma ahsanu Laallakil yawma ahsanu Naam Ana liyawma ahsanu walhamdulillahi 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 Mata tadhabina ilal mustashfah Mata tadhabina ilal mustashfah Mata tadhabina ilal mustashfah Mata tadhabina ilal mustashfah Sa'adhhabu ba'da sa'atin insya'allahu Sa'adhabu ba'da sa'atin insya'allahu Ma'aman tazhabina Ma'aman tazhabina Ma'aman tazhabina Ma'aman tazhabina Sa'adhabu ma'a ahmada Sa'adhabu ma'a ahmada Sa'adhabu ma'a ahmada Sa'adhabu ma'a ahmada Ata'arifina tabibata Lati zahabti ilaiha amsi Ata'arifina tabibata Lati zahabti ilaiha amsi Ata'arifina tabibata Lati zahabti ilaiha amsi Na'am a'arifuha Na'am a'arifuha Na'am a'arifuha Na'am a'arifuha Na'am a'arifuha Yaquluna innaha ahsanu tabibatin filmustashfa Yaquluna innaha ahsanu tabibatin filmustashfa Mada tafa'aluna ya abnai Mada tafa'aluna ya abnai Mada tafa'aluna ya abnai Naktubul wajibati Naktubul wajibati Naktubul wajibati Atafhamunad durusa jayidan 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 Afi waqlil amali kala abna Mata taqra'na durusa wa mata taqtubna alwajibati 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 Nahnu qora'na durusa wa mata taqtubna alwajibati Walhamdulillahi Mata taqra'na durusa wa mata taqtubna alwajibati Walhamdulillahi Nahnu qora'na durusa wa mata taqtubna alwajibati Walhamdulillahi Nahnu qora'na durusa wa mata taqtubna alwajibati Walhamdulillahi Wah puas Ah santunna ya banati 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 Hakadha taf'alut til mi thatul mujida hidatu Hakada taf'alut tilmizatul mujtahidatu Mata 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 taf'alut tilmizatul mujtahidatu Yusufu Qala li Yusufu Qala li Yusufu Qala li Yusufu Innana sanarji'u Fil usbu'il qadimi 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 Adunnu annahum sayarji'u Na yawmas sabati Inshallah 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 Baik, percakapan yang Lumayan panjang ya Kita sekarang coba artikan Dan sedikit kita bahas Pembahasan yang ada di dalamnya Ad-darsuthaniya'ashara Pelajaran yang ke-12 Pelajaran yang ke-12 Di sana Percakapan dimulai dengan Oleh Hamid Ya, Hamid Ini sang bapak Hamid ini Hamid mengatakan Mada taf'alina ya umma ahmada Apa yang Kamu Lakukan wahai Umma ahmad Di sana diantara yang perlu kita perhatikan Di sana ada fi'il mudore Dan fa'ilnya Yaitu taf'alina Taf'alina Taf'al fi'il mudore Kemudian fa'ilnya adalah Ya Aliyah Al-mu'annathah Al-mu'khotobah Ya Sukun di sana itu adalah Fa'il Yang Dia adalah domir untuk orang kedua Perempuan Ya Kamu perempuan Apa yang kamu perempuan lakukan Ya Ya Sukun di sana adalah Dhamir Aliyah Al-mu'annathah Al-mu'khotobah Yaitu domir untuk Orang kedua Perempuan Ya Dan ini Pada pelajaran yang lalu Yang mana kita juga sempat Membahas Menambahkan domair kepada fi'il mudore Ini belum ada di pelajaran yang lalu Maka ini kita Hafalkan ya Kemudian Dia datang dengan Nun di akhirnya Kita hafalkan saja dulu Nun Ini Kita mengatakan dia adalah Tanda rofa' Tanda rofa' Tanda rofa' Maka dalam keadaan rofa' Fi'il mudore' ini Datang Domiriyah Al-mu'annatha Al-mu'khotobah Sepakit dengan Nun Di sana Seandainya orang keduanya Laki-laki Kita hanya mengatakan Taf'alu Fa'ilnya adalah Domir Mustatir Tersembunyi Perkiraannya adalah Anta Tapi kalau orang keduanya Perempuan Maka Fa'ilnya Nampak Tidak tersembunyi Bariz Domirnya Bariz Yaitu Ya al-mu'annatha Al-mu'khotobah Taf'alina Tadrusina Tadhabina Dan yang lain Kemudian Ummu Ahmad Di sana menjawab Abhathu' Aniddawa' Alladhi Akhaztuhu Minal Mustashfa' Amsi Saya mencari Obat Kita lihat di sana Abhathu' Ini fi'il mudore' Juga Fa'ilnya adalah Domir Mustatir Perkiraannya adalah Ana Ya Berpasangan dengan Harfu'an Sehingga maknanya Mencari ya Saya mencari Obat Ad-dawa Obat Yang saya Telah Ambil Obat tersebut Dari rumah sakit Kemarin Kemudian Hamid Berkata lagi Huwa Alal Maktabi Fi Ghurfati Dia ada di atas Meja di Ruangan saya Maksudnya Obatnya Kaifahalu Kilyauma Kaifahalu Kilyauma Bagaimana kabarmu Hari ini La'alla Kilyauma Ahsanu Mudah-mudahan Kamu hari ini Lebih Lebih baik Ya Mudah-mudahan Engkau hari ini Lebih baik Kemudian Ummu Ahmad Menjawab Na'am Analyawma Ahsanu Walhamdulillah Ya Saya hari ini Lebih baik Walhamdulillah Segala puji Bagi Allah Kemudian Hamid bertanya Mata Tadhabina Ilal Mustashfa Kapan Engkau Pergi Ke rumah sakit Kapan Engkau Pergi Ke rumah sakit Kapan lagi Maksudnya Misalnya kita lihat Ada Tadhabina Ini fiil mudore Tadhab Kemudian Failnya adalah Ya Al-Mu'annathah Al-Mukhotbah Ya Yaitu Ya Sukun Setelah Ba Itu adalah Domir Yang berperan Sebagai failnya Ya Pelaku Dari Fiil Mudore Tadhab Tadhabina Kamu Perempuan Pergi Kemudian Umu Ahmad Menjawab Sa'adhabu Ba'da Sa'atin Insya'Allah Saya akan Pergi Satu jam Lagi Insya'Allah Ba'da Sa'atin Ya Isim Setelah Ba'da Dia Adalah Mudofun Ilaihi Karena itu Dia berakhiran Kasrah Di sini Ba'da Sa'ah Setelah Satu jam Ya Satu jam Lagi Saya akan Pergi Satu jam Lagi Insya'Allah Kemudian Hamid Bertanya Lagi Ma'aman Tadhabina Bersama Siapa Kamu Pergi Bersama Siapa Kamu Perempuan Pergi Umu Ahmad Menjawab Sa'adhabu Ma'a Ahmad Saya akan Pergi Bersama Ahmad Kata Setelah Ma'a Juga Mudofun Ilaihi Dan Mudofun Ilaihi Ini Sebab Yang menjadikan Dia Dalam Keadaan Jar Karena Ahmad Adalah Isim Yang Tidak Ditanwin Alismul Lathila Yansorifu Atau Al-Mamnu' Minas Sorfi Maka Tanda Jarnya Bukan Dengan Kasroh Tapi Dengan Fathah Ma'a Ahmad Saya Akan Pergi Bersama Ahmad Kemudian Hamid Bertanya Apakah Kamu Mengetahui Ta'arifina Ini Juga Fi Ilmu Dore Yang Bersambung Setelahnya Fa'ilnya Yaitu Domir Ya Al-Mu'annafah Al-Mukhotbah Apakah Kamu Mengetahui Dokter Yang Kamu Pergi Kepadanya Kemarin Umu Ahmad Menjawab Na'an A'arifu Ya Saya Mengetahuinya Ismu Hadduktur Su'adu Namanya Adalah Dokter Su'ad Ya Dokter Su'ad Dokturo Ini Dokter Doktur Atau Doktur Ini Bisa Makananya Adalah Orang Yang Sudah Menempuh Jenjang Pendidikan S3 Sudah Selesai Doktor Dan Bisa Juga Makananya Untuk Dokter Doktur Atau Kalau Perempuan Doktur Namanya Adalah Dokter Su'ad Ya Kuluna Inna Ha Sanu Tabib Batin Film Mustashfa Mereka Mengatakan Sesungguhnya Dia Adalah Dokter Wanita Yang Terbaik Di Rumah Sakit Sungguhnya Dia Adalah Dokter Wanita Terbaik Di Di Rumah Sakit Terlebih Terlebih Disana Kita Sedikit Bahas Mengenai Inna 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 Terkadang Terkadang Dia Datang Dalam Keadaan Hamzahnya Dalam Keadaan Kasroh Pada Hamzahnya Dan Terkadang Dia Datang Dalam Keadaan Fathah Pada Hamzahnya Inna Atau Anna Sekarang Kita Sedikit Membahas Di Antara Tempat Tempat Dimana Hamzah Pada Inna Dalam Keadaan Kasroh Kita Akan Sebutkan Dua Disini Ada Banyak Tempat Yang Lain Tapi Kita Akan Bahas Dua Saja Ini Tempat Dimana Hamzah Pada Inna Dalam Keadaan Kasroh Bukan Fathah Yang Pertama Dia Berada Di Awal Kalam Dia Berada Di Awal Kalam Di Awal Kalimat Di Awal Pembicaraan Seperti Itu Contohnya Misalkan Inna Allaha Ghafur Rahim Atau Inna Darsa Sahlun Inna Allaha Ghafur Rahim Sebenarnya Allah Maha Pengampun Maha Penyayang Sesungguhnya Pelajaran Itu Mudah Ini Kita Lihat Hamzah Pada Inna Dalam Keadaan Kasroh Karena Dia Berada Di Awal Kalimat Ini Tempat Yang Pertama Tempat Yang Kedua Dimana Hamzah Pada Inna Dalam Keadaan Kasroh Yakni Dia Ketika Datang Setelah Fiil Kolayakulu Setelah Fiil Kolayakulu Yang artinya Berbicara Yang artinya Berbicara Sebagaimana Di Percakapan Yang baru Kita baca Ini Yakuluna Inna Ha Ahsanu Tabibatin Nah Kita lihat Disana Inna Datang Setelah Fiil Yakulun Yakulun Maka Ketika Inna Datang Setelah Fiil Kolayakulu Maka Dia Dalam Keadaan Di Kasroh Hamzahnya Kita Tidak Mengatakan Yakuluna Annaha Tapi Kita Mengatakan Yakuluna Innaha Dengan Kasroh Pada Hamzahnya Sebagaimana Di Percakapan Ini Yakuluna Innaha Ahsanu Tabibatin Film Mustashfa Mereka Mengatakan Bahwasanya Dia Adalah Dokter Wanita Terbaik Di Rumah Sakit Kemudian Hamid Bertanya Mada Tafaluna Ya Abnai Apa Yang Kalian Lakukan Wahai Putra Putraku Kemudian Para Anak Anak Laki Laki Menjawab Naktubul Wajibati Kami Menulis PR Al-Wajibat Tugas-tugas Kami Menulis Tugas-tugas Maksudnya PR Kita Katakan Kemudian Hamid Bertanya Berkata Lagi Apakah Kalian Memahami Pelajaran-pelajaran Dengan Baik Kita Lihat Di sana Tafhamuna Dia Fiil Mudore Kemudian Failnya Adalah Wawul Jamaah Kalian Memahami Artinya Kalau tadi Naktubu Ini juga Fiil Mudore Diawali Dengan Nun Kita Lihat Karena Failnya Adalah Domir Mustatir Domir Tersembunyi Perkiraannya Adalah Nahnu Ya Dan Ini Belum Ada Di Pelajaran Yang Sebelumnya Kalau Nggak Salah Fiil Mudore Yang Diawali Dengan Huruf Mudora Nun Naktubu Ya Kami Menulis Failnya Adalah Domir Mustatir Perkiraannya Adalah Nahnu Apakah Kalian Memahami Pelajaran-pelajaran Dengan Baik Kemudian Para Anak Laki Laki Menjawab Naam Nafhamu Hajayidan Walhamdulillahi Ya Kami Memahaminya Dengan Baik Walhamdulillah Kemudian Hamid bertanya Lagi Ayya suratin Tahfadhunal Ana Surat apa Yang Kalian Hafalkan Sekarang Tahfadhun Ini Juga Fiil Tahfadhu Menghafal Kemudian Bersambung Dengan Wawul Jamaah Kalian Menghafal Surat apa Yang kalian Hafalkan Sekarang Ahmad Menjawab Amma Ana Fa Ahfadhu Surat Al-Mulk Adapun Saya Maka Saya Menghafal Surat Al-Mulk Kita Lihat Ini Dia Mentafsil Dengan Amma Sebagaimana Sudah lewat Kita Penjelasannya Amma Ana Fa Fa Ahfadhu Surat Al-Mulk Wa Amma Ha Ulai Fayahfadhun Surat Al-Qolami Adapun Mereka Maka Fa Yahfadhun Mereka Menghafal Surat Al-Qolam Surat Al-Qolam Al-Mulk Makananya Kerajaan Al-Qolam Makananya Pena Kemudian Hamid Bertanya Wa Mada Taf'alna Antunna Yabanati Dan Apa Yang Kalian Lakukan Wahai Putri Putriku Kita Lihat Di sana Taf'alna Ini Taf'al Fi Ilmu Dore Bersambung Dengan Nun Niswah Nun Berharokat Fathah Ini adalah Nun Niswah Dia Domir Di sini Karena Huruf Mudorahnya Adalah Ta Maka Maknanya Adalah Kalian Perempuan Kalian Perempuan Lakukan Seandainya Huruf Mudorahnya Ya Maka Maknanya Mereka Perempuan Lakukan Mereka Perempuan Melakukan Tapi di sini Huruf Mudorahnya Adalah Ta Maka Maknanya Kalian Perempuan Melakukan Melakukan Apa yang Kalian Lakukan Wahai putri-putriku Disana Fa'ilnya Adalah Nun Niswah Sedangkan Antunna Disana Adalah Penguatan Dia Tauqid Untuk Menguatkan Bukan Dia Fa'ilnya Fa'ilnya Tetap Nun Niswah Antunna Disana Untuk Menguatkan Ya Kalian Maksudnya Menguatkan Perkataan Perkataannya Yang dimaksud Adalah Para Anak-anak Perempuan Kemudian Para Anak-anak Perempuan Menjawab Nahnul Anan Al-Abu Kami Sekarang Bermain Ya Kami Sekarang Sedang Bermain Nala'abu Ini juga Fi'il Mudore Kemudian Hamid Bertanya Lagi Apakah Pada Waktu Beraktifitas Ya Waktil Amal Ini Waktu Kerja Atau Maksudnya Waktu Beraktifitas Tal'abna Apakah Di Waktu Beraktifitas Kalian Bermain Di Waktu Kerja Kalian Bermain Tal'abna Ini Juga Fi'il Mudore Dengan Nun Niswah Di Akhirnya Kalian Bermain Mata Takro' Naddurusa Wamata Taktub Nal Wajibati Kapan Kalian Membaca Pelajaran Pelajaran Dan Kapan Kalian Menulis PR Menulis Tugas Tugas Disini Kita Lihat Fi'il Mudore Takro' Na Takro' Fi'il Mudore Nun Diakhir Adalah Nun Niswah Kalian Membaca Kalian Perempuan Membaca Taktub Na Ini Juga Fi'il Mudore Taktub Kemudian Diakhirnya Ada Nun Niswah Kalian Perempuan Menulis Kapan Kalian Perempuan Membaca Pelajaran Pelajaran Dan Kapan Kalian Menulis PR Kemudian Para Anak Perempuan Menjawab Nahnu Korok Naddurusa Wakata Benal Wajibati Walhamdulillah Kami Telah Membaca Pelajaran Pelajaran Dan Telah Menulis Tugas Tugas Walhamdulillah Nah Kita lihat disana Dia Fi'il Maddi Dengan Fa'ilnya berupa Domir Na Ya Korok Na Katab Na Na Taib Kemudian Hamid Berkata Ahsantunna Ya Banati Na Bagus Sekali Wahai Putri-putriku Ya Ahsantunna Bagus Ini pujian Bagus Sekali Wahai Putri-putriku Ha Kata Taf'alut Til Midhatul Mujitahidat Seperti Itulah Siswi-siswi Yang Rajin Lakukan Ya Nah Ini Maksudnya apa Memuji Di mereka Yang telah Menyelesaikan PR Tugas-tugas Dan telah Membaca Pelajaran Baru Kemudian Bermain Gitu ya Kemudian Mata Tadhabna Lizia Rotiholati Kunna Kapan Kekalian Pergi Untuk Mengunjungi Bibik Kalian Tadhabna Ini juga Fiil mudore Di akhirnya Nun Niswah Ya Kalian Perempuan Pergi Tadhabna Untuk Mengunjungi Kholah Kholah Bibik Ya Bibik Dari pihak Ibu Kholatikunna Apakah kalian Mengetahui Bahwasannya Dia Sakit Maksudnya Bibiknya Ya Apakah kalian Mengetahui Bahwasannya Dia Sakit Kemudian Para anak Perempuan Menjawab Kami Mengetahui Itu Kami Mengetahui Itu Semoga Allah Menyembuhkannya Kami Akan Pergi Mengunjunginya Sore ini Insya Allah Kemudian Hamid Bertanya Lagi Apakah Engkau Mengetahui Kapan Tetangga Tetangga Kembali Dari Makkah Aljironu Ini Jama' Dari Aljar Artinya Tetangga Tetangga Apakah Kamu Mengetahui Kapan Para Tetangga Kembali Dari Makkah Ahmad Menjawab Berkata Kepada Saya Yusuf Inna Sanarji'u Fil Usbu'il Qadim Nah Yusuf Ini Salah Satu Tetangganya Sesungguhnya Kami Akan Kembali Pada Pekan Depan Inna Sanarji'u Fil Usbu'il Qadim Kami Akan Kembali Pada Pekan Depan Adunnu Anna Hum Sayarji'una Yawmas Sabti Insya'allahu Saya Mengira Bahwasannya Mereka Akan Kembali Pada Hari Sabtu Insya'allahu Taip Kita Lihat Disana Kita Dapati Ada Anna Ya Hamzahnya Dalam Keadaan Fathah Nah Dan Diantara Tempat Dimana Hamzah Hamzah Pada Anna Dalam Keadaan Fathah Maksudnya Bukan Inna Kita Tidak Memakai Inna Tapi Memakai Anna Kapan Dia Kita Memakai Anna Kita Mengatakan Salah Satu Tempatnya Adalah Setelah Semua Fi'il Fi'il Setelah Semua Fi'il Fi'il Kecuali Fi'il Kola Yakulu Tadi Fi'il Yang artinya Berkata Kola Yakulu Nah Maka Fi'il Fi'il Yang lain Selain Kola Yakulu Kalau Datang Setelahnya Anna Maka Dia Dalam Keadaan Fathah Hamzahnya Tidak Kasroh Kita Tidak Mengatakan Azunnu Innahum Tidak Tapi Kita Mengatakan Azunnu Annahum Azunnu Ini Fi'il Saya Mengira Saya Mengira Bahwasanya Mereka Akan Kembali Pada Hari Sabtu Insyaallah Ini Salah Satu Tempat Dari Anna Yaitu Dia Datang Setelah Semua Fi'il Fi'il Kecuali Kola Yakulu Karena Kalau Setelah Kola Yakulu Maka Kita Mempergunakan Inna Dengan Kasroh Pada Hamzahnya Toyib Ini Adalah Hiwar Yang Kita Dapati Pada Pelajaran Yang Kedua Belas Ini Dan Karena Terbatasnya Waktu Insyaallah Kita Akan Membaca Bersama Ini Pada Pekan Berikutnya Insyaallah Anna Meringkas Sedikit Poin-poin Penting Dari Pembahasan Kita Di Pelajaran Kedua Belas Di Hiwar Ini Kita Baru Memasuki Pelajaran Kedua Belas Dan Disini Di antara Titik tekan Pembahasan Kita Adalah Masih Berkaitan Dengan Menyandarkan Atau Menambahkan Domir Kepada Fiil Mudore Ini Menjadikan Domir Domir Sebagai Fa'il Dari Fiil Mudore Dan Di antara Sesuatu Yang baru Disini Yang tadi Kita Ambil Adalah Domir Ya Al-Mu'annathah Al-Mu'khotobah Yang mana Dia dipergunakan Untuk Kamu Perempuan Ya Orang Kedua Perempuan Mu'annath Contoh Contohnya Tadi Taf'alina Misalkan Kamu Perempuan Melakukan Tadhabina Kamu Perempuan Pergi Ya Kita Lihat Dia Berakhiran Ya Sukun Dan Nun Dalam Keadaan Fathah Dan Huruf Mudore Adalah Ta Ya Huruf Di awal Fiil Mudore Adalah Ta Maka Fa'ilnya Adalah Ya Al-Mu'annatha Al-Mu'khotobah Yang Maknanya Kamu Perempuan Begitu Juga Fiil Mudore Yang Diawali Dengan Huruf Nun Huruf Mudore Adalah Nun Maka Fa'ilnya Adalah Domir Mustatir Domir Yang Tersembunyi Perkiraannya Adalah Nahnu Ya Nun Huruf Mudore Diawal Dia bukan Fa'il Dia Hanya Petunjuk Ya Kita Dia Petunjuk Bahwasanya Fa'ilnya Adalah Domir Mustatir Perkiraannya Adalah Nahnu Domir Mustatir Inilah Fa'ilnya Ya Terima Adapun Fiil Mudore Dan Fa'ilnya Yang Lain Ini Kita Telah Ambil Di Pertemuan Yang Lalu Tambahannya Satu Lagi Adalah Nun Niswah Yang Maknanya Adalah Kalian Dimana Awal Fiil Mudore Adalah Huruf Ta Ya Awal Fiil Mudore Adalah Ta Harful Mudora Ahnya Ta Kemudian Diakhiri Dengan Nun Niswah Maka Ini Maknanya Kalian Perempuan Sedangkan Kalau Mereka Perempuan Maka Huruf Mudora Ahnya Adalah Ya Ya Misalkan Tadi Kalau Talabna Artinya Kalian Perempuan Bermain Kalau Yalaabna Dengan Ya Di Awalnya Maka Makan Mereka Perempuan Bermain Ini Saja Bedanya Antara Mereka Perempuan Dan Kalian Perempuan Kalau Mereka Diawali Dengan Ya Huruf Mudora Ahnya Adalah Ya Kalau Kalian Perempuan Maka Huruf Mudora Ahnya Adalah Ta Ya Ta Dan Kita Juga Tadi Mempelajari Di Antara Tempat Tempat Pemakaian Inna Dan Juga Anna Ya Kita Sebutkan Tadi Inna Ada Dua Tempat Di Awal Kalam Dan Setelah Fi'il Kola Ya Kulu Sedangkan Anna Dia Datang Setelah Fi'il Fi'il Yang Lain Selain Kola Ya Kulu Barangkali Ini yang bisa kita Pelajari pada Malam Hari ini Mudah-mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Tadi 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 Terima kasih.